Intro Dalam pengelolaan air bersih skala desa, tingkat keasaman air masih menjadi permasalahan di setiap desa di wilayah Kabupaten Batola, tak terkecuali di Kecamatan Tamban. Untuk mengatasi tingkat keasaman air tersebut, Kecamatan Tamban mengadakan workshop pengelolaan air bersih skala desa. Workshop pengelolaan air bersih skala desa ini digelar pada kami siang kemarin bertempat diolah kantor kecamatan dan dihadiri seluruh aparat desa sekecamatan Tamban serta pengelola BUMDES. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini yakti dari Kepala Desa Jejangkit Timur, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Batola. Yang mana dari pengelolaan air bersih, KADES Jejangkit Timur telah berhasil mengatasi keasaman air dan pengelolaan air dimasukkan ke BUMDES atau badan usaha milik desa. KADES Jejangkit Timur, Muammar mengatakan di desa Jejangkit Timur tingkat keasaman cukup tinggi dari PH2 dan PH3. Namun setelah dilakukan pengelolaan dengan skala desa yang diterapkan, pihaknya bisa menetralkan air dari PH3 hingga mencapai PH7. Untuk di Desa Jejangkit Timur itu air asamnya terlalu sangat-sangat tinggi, karena PHnya itu bisa mencapai 2, 3. Tetapi dengan melalui sistem pengelolaan air bersih skala desa yang kami buat di Desa Jejangkit Timur itu, itu bisa menetralkan air menjadi PH dari 3 ke 7. Kemarin ada dilakukan uji laboratorium itu 7,3 hasil yang diperlukan setelah masuk di pengelolaan. Sementara peserta KADES Purwosari Baru, Sejinal mengatakan setelah diterapkannya pengelolaan air bersih, skala desa untuk keasaman dan kejernihan sudah teratasi. Namun yang menjadi kendala jika musim kemarau wilayah Tamban, air sungai dan sumur terasa asin. Yang jelas untuk pengelolaan air bersih, rasanya sudah teratasi untuk pengelolaan misalnya untuk keasaman, untuk kejernihan, mungkin teratasi. Tapi yang jadi kendala, pas di musim kemarau, masyarakat sangat membutuhkan air bersih, ternyata kita kan airnya masin. Nah inilah jadi kendalanya untuk di kecamatan Tamban dan sekitarnya. Yang jadi masalah itu bagaimana cara merubah air asin untuk menjadi hambar. Dengan adanya pengelolaan air bersih, skala desa ini sangat bermanfaat untuk warga mendapatkan air bersih, namun permasalahan air asin masih belum bisa teratasi di setiap musim kemarau. Muhammad Lutfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan.